Kembali lagi ke pembahasan hubungan antarsudut bagian 2. Sebelumnya, ibu sudah jelaskan hubungan antarsudut yang saling berpelurus. Sekarang kita akan bahas hubungan antarsudut yang lainnya, yaitu Yang kedua, sudut-sudut saling berpenyiku. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sudut AOB. Kemudian dipotong oleh sinar garis OC sehingga terbentuk 2 buah sudut. Sudut AOC dan AOC, yaitu sudut alpha. Kemudian sudut BOC, sudut beta. Dari gambar, kita peroleh beberapa poin. Yang pertama, perhatikan bahwa sudut AOB membentuk sudut siku-siku. AOB. Ada tanda perseginya. Kemudian jumlah sudut alpha dan sudut beta sama dengan 90 derajat. Sudut alpha tambah sudut beta sama dengan 90 derajat. Karena membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut BOC saling berpenyiku dengan sudut AOC. Maka kesimpulan tentang hubungan sudut-sudut saling berpenyiku adalah Dua sudut dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen. Jika jumlah besar kedua sudut itu sama dengan 90 derajat. Kita tulis dalam bentuk matematisnya bahwa sudut BOC tambah sudut AOC sama dengan 90 derajat. Jadi, dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika jumlah besar kedua sudut itu sama dengan 90 derajat. Nah, perhatikan contoh soal kedua yang berkaitan atau yang menggunakan konsep sudut-sudut saling berpenyiku. Nomor satu, besar sudut penyiku dari 20 derajat adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya. Misalkan sudut penyiku dari 20 derajat itu sama dengan beta. Ini menulisnya begini ya, dibacanya beta ini huruf Yunani. Maka, kita tuliskan dalam matematisnya, beta tambah 20 derajat sama dengan 90 derajat. Ya, beta sama dengan... Betul sekali. Beta sama dengan 90 derajat kurangi 20 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi, besar sudut penyiku dari 20 derajat adalah 70 derajat. Kemudian, yang kedua. Besar sudut POQ sama dengan titik-titik. Baik, kita perhatikan sudut POQ yang mana? Sudut POQ. Berarti ini ya, nak ya. Nah, yang ini. Yaitu 2A. Nilai A-nya belum ada, bu. Berarti kita harus cari dulu. Perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan nilai A-nya dulu. Ya, di sini dua sudutnya saling berpenyiku. Maka, kita bisa tulis... Sudut POQ tambah sudut ROQ sama dengan 90 derajat. Karena kedua sudutnya saling berpenyiku. POQ apa dari gambar? Ya, kita tulis 2A tambah ROQ, yaitu 3A tambah 10 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian, aljabar kita jumlahkan 2A tambah 3A sama dengan 5A tambah 10 derajat. Tulis ulang 10 derajatnya sama dengan 90 derajat. Berarti, 5A sama dengan 90 derajat kurangi 10 derajat. Ya, yang ini. Kita pindah ruas ke sini. Oke. Kemudian, berarti kita peroleh 5A sama dengan 80 derajat. Berapakah A? Ya, betul. A sama dengan 80 derajat dibagi 5. Diperoleh A sama dengan 16 derajat. Oke, nilai A sudah ada, yaitu 16 derajat. Kita fokus ke pertanyaan selanjutnya. Yang ditanyakannya adalah besar sudut POQ. Ya, besar sudut POQ dari gambar yaitu 2A. Berarti, 2 kali 16 derajat. Yang ini sudah peroleh ya, A-nya 16 derajat. 2 kali 16 sama dengan 32 derajat. Ya, berarti besar sudut POQ-nya sama dengan 32 derajat. Jadi, ada 2 langkah penyelesaiannya, ya. Tolong perhatikan dengan baik-baik dan seksama. Sekarang, kita masuk ke pembahasan hubungan antara sudut yang ketiga, yaitu sudut-sudut saling bertolak belakang. Perhatikan gambar. Ini ya, perhatikan nih. Bertolak belakang tahu ya. Bahasa Sundama patonggong-tonggong. Patonggong-tonggong. Ini ada yang bertolak belakang nih. Sudut ini nih. Yang sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Ya. Nah, apa itu sudut-sudut saling bertolak belakang? Nah, sudut bertolak belakang menyatakan kondisi yang menunjukkan 2 buah sudut saling bertolak belakang. Sebelumnya, tadi ibu sudah sebutkan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Atau sudut PTR bertolak belakang dengan sudut STQ. Nah, 2 buah sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut sama besar. Ya. Artinya apa? Dari gambar kita bisa simpulkan. Yang pertama, sudut PTR sama dengan sudut STQ. Sudut PTR sama dengan sudut STQ. PTR sama dengan sudut STQ. Yang ini ya. Kemudian yang kedua bisa kita simpulkan juga. Sudut RTQ. RTQ yang ini 2 sama dengan besarnya dengan sudut PTS. Ya. Sudut 2 sama dengan sudut 4. Contoh soal ketiga tentang sudut saling bertolak belakang. Perhatikan di sini. Ada sudut 120 derajat bertolak belakang dengan sudut alpha. Kemudian sudut 60 derajat bertolak belakang dengan sudut 2Y tambah 30 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut alpha. Yang kedua B yaitu nilai Y-nya berapa. Baik. Kita selesaikan satu persatu. Yang A. Sudut 120 derajat dan sudut alpha. Perhatikan ini saling bertolak belakang. Berarti besar sudutnya sama besar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa besar sudut alpha sama dengan? Ya. 120 derajat karena saling bertolak belakang. Maka sudutnya sama besar. Yang B. Sudut 60 derajat dan sudut 2Y tambah 30 derajat juga saling bertolak belakang. Maka bisa kita simpulkan? 2Y tambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Karena kita mencari nilai Y, maka 2Y sama dengan 60 derajat kurangi 30 derajat. Berarti 2Y sama dengan berapa? 30 derajat 60 kurangi 30. Sehingga Y sama dengan 30 derajat bagi 2 sama dengan 15 derajat. Berarti yang bagian A ini sudut alpha-nya adalah 120 derajat. Nilai Y-nya sama dengan 15 derajat. Baik, demikianlah penjelasan tentang hubungan antar sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.